Kita ke informasi pertama, DPR DDIY mengelar rapat paripurna dengan agenda laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Gubernur DDIY tahun anggaran 2023. Rapat paripurna LKPJ Gubernur DDIY ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR DDIY, Huda Triyudiana, didampingi Wakil Ketua DPR DDIY, Atmaji. Rapat paripurna DPR DDIY mengatakan realisasi pendapatan daerah tercapai 99,75 persen dari target atau bisa dikatakan terrealisasi sebesar 5,8 triliun rupiah. Capaian yang telah terrealisasi tersebut ditopang dari capaian pendapatan asli daerah PAD tahun 2023 sebesar 2,3 triliun yang bersal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lainnya. Sedangkan jika ditinjau dari sisi belanja, realisasi belanja mencapai 5,7 triliun atau sebesar 94,87 persen dari total belanja yang ditetapkan Pemda DDIY sebesar 6 triliun rupiah. Sedangkan hasil evaluasi terkait realisasi pencapaian kinerja pembangunan yang mengacu pada target RPDDIY tahun 2023 hingga 2026 maupun RKPDDIY tahun 2023 dibagi menjadi tiga bagian. Sultan menyampaikan, capaian kinerja tahun 2023 masih merefleksikan kondisi yang dipengaruhi oleh dampak dinamika global. Terkait dengan persoalan ketimpangan, data capaian tetap menunjukkan adanya teren penurunan. Sedangkan terkait tingkat kemiskinan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 11,04 persen menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih berada pada angka 11,34 persen. Wakil Ketua DPRDDIY, Huda Triyudiana menyampaikan, apresiasi terhadap Gubernur DDIY karena LKPJ tahun ini lebih baik daripada tahun 2022. Meski demikian masalah kemiskinan masih belum memenuhi target. Demikian Agung Nugroho dan Arief Heriawan melaporkan.